Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga senantinsa dalam lindungan Allah SWT Dan diberi kembali sehat Dan dimudahkan dalam segala urusannya Oke hari ini kita akan Berjalan-jalan menuju ke pasar Yang membuat saya selalu rindu Akan kenangan zaman dulu Yaitu kita akan memasuki Akan berkeliling pasar Yaitu pasar Delisen Wetan yang terletak di kejamatan Kabupaten Purworejo Terletak kurang lebih 3 km Dari Ipukota Kecamatan Pituru Dan kurang lebih 23 km dari Pusat Ipukota Kabupaten Purworejo Kesebelah Barat Laut Silahkan kita Saksikan keseruannya dan kita sempat Wawancara dengan beberapa pedagang Silahkan ya Tantangnya telah Tantang jatuh cak Tantang jatuh cak Tantang jatuh cak Betul minang dengan sebelah punci Tantangnya pencahendasikan Men중에, untuk penjagatan Jatuh cak Mengepet Mengepet Mengeput Mengepet Mengebrang Mengeput Perjagatan Menge과 Berarti Mengepg Benar ini Mengevat Mengempat Mengeput Mengemosola Menanyakan Men . Mengepak Mengejutkan Menge없 Mengepirang Menge uniforms Mengemar saya mau nama di tempat ini sekarang ini ini tempat ini senang di pasarnya banyak pengunjung kalau pasar besar kan pengunjungnya 8, 8, 7 kita tegak sampai itu pun kelas selain mereka itu kita pilih wano yoso oke yang 10 ribu orang 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 pasarnya 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 pemiru tempat ini Tidak tempat ini yang Tidak ketika kita tempat ini tempat gitu tempat ini pun badai puber sosis pak Pintunan itu pergini Pintunan Hai laki-laki di mana sih itu sangat berhenti laki-laki kan pintar-pintar Gisah sis mawan lah pintar aku nek kalian mawan kalau gilari alit rongnya gua laki-ralu gampol ini kecap lo pokok ini pak kecap mawan lah oke teman-teman tadi kita sudah beli itu namanya sate sebenarnya kamu beli sate tapi karena tanya-tanya terus nggak enak kalau nggak beli ya ya belilah kemudian yang kedua juga orang jualan tadi apa namun sosis ya sebenarnya juga nggak mau beli tapi karena banyak-banyak nanya ya sana-sana kayaknya juga belum habis-habis ya saya akhirnya belilah tapi ya nggak papalah berbagi kebahagiaan dengan sesama walaupun sebenarnya kita ya saya dulu lagi pas-pasan ada keperluan sih tapi nggak apa-apa oke teman-teman sebenarnya ternyata kita disini melihat wah berbagai banyak sekali ini apa namanya keperluan rumah tangga yang tersedia disini tadi di depan ada orang dokter kacang kemudian tadi ada itu bakul jamu wah ini ada orang jualan tas raja itu tas raja sampai sini luar biasa tau saya kok saya taunya belinya di pasar beri harga Jogja ternyata di beli jenang ada baru tahu saya tuh ini ada jualan gembus ya ini gembus yang putih-putih tadi tapi kayak saya mempanyainya lagi takutnya mau disuruh beli saya nggak enak kalau nggak beli jadi ya ya sudah lah muter-muter ini disini juga tersedia berbagai macam bumbu-bumbu gapur ada berambang-bawang atau ini apa namanya bawang merah bawang putih kemudian ini ada ibu-ibu jendang bertransaksi ini apa kemudian ada ibu-ibu jualan sayur sayur apa itu sayur godong telo alias tewel begitu temen-temen yang jarang ngomongin denger bahasa saya mohon maaf ya bahasa saya itu beraneka macam karena saya pernah di Jogja di Projilama dari lahir kemudian saya delapan tahun di Banyuma Suawis pernah di Bangka Pelitung jadi mohon maaf ya jadi bahasa saya itu gedu-gedu jadi maklumnya oke ini juga orang jualan jajanan pasar mungkin kalau saya punya uang banyak mungkin ini saya juga mau beli semua ini oke temen-temen yang lainnya ini kita muter-muter keliling-keliling pasar disini wah ini ini pasar ini ini ceritanya kan adanya itu tiap hari Minggu sama Kamis kalau nggak salah kalau salah dikoreksi karena saya juga tidak tanya-tanya sih oke kiranya dari kita cukup sekian semoga tayangan ini apa namanya tayangan hidup ini bisa mengobati rasa kangen semuanya yang tidak pulang kamu halaman begini situasi terkini dari pasar semoga teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya bisa terobati semua terima kasih terima kasih selamat datang selamat datang lagi di video-video selanjutnya selamat datang